Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Ayat 8-20 surat Al-Balad Dikatakan Dalam kitab Bahwa maudu'ul ayat Maudu' atau tema Untuk Ayat tersebut adalah Yang pertama Apa ya khuas itu? Bayanu Ba'du ni'amillahi Ala khalqi Di dalamnya ada penjelasan Penjelasan Sebagian dari Nikmat-nikmat Allah Kepada Hambanya Apa nikmat? Melihat Nikmat Bicara Nikmat Jalan Ya Nikmat ya Jalan Diberi penjelasan Jalan Ya gitu ya khuah Itu nikmat yang utama Ya nikmat yang Semua manusia Secara umum Diberi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Dan dengannya Mereka Bisa Punya Harta Ya kan? Bisa punya Harta Karena diberi apa? Diberi Penglihatan Dan Bicara Dan Jalan Ya kan itu Ya Yang kedua Temanya Apa ya khuah? Dikru Mayaku Nubihi Syukrullahi Alani Amih Disebutkan Disini Cara Yang Dengannya Terwujud Mensyukuri Allah Terharap Nikmat Nikmatnya Apa itu Cara Mensyukuri Nikmat 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 Mendengar Nikmat Melihat Nikmat Bicara Nikmat Jalan Apa mensyukurinya? Ya Fakku Rokobah Fakku Rokobah Aum Itamun Fi Yaumin Di Masrobah Yatiman Da Makrobah Aum Miskinan Da Matrobah Ya kan? Itu Yang disebutkan Cara mensyukuri Nikmat Melihat Mendengar Berbicara Ya kan? Dan diberi jalan Itu Cara mensyukuri Nikmatnya Begitu Dengan Mengimani Allah Dan beramal Soleh Apa diantaranya? Membebaskan Tawanan Memberi Makan Yang membutuh Membutuhkan Begitu yatim Maupun Miskin Yang ketiga Apa ya? Bayanu Jezail Mu'minin Wa Uku Batil Penjelasan Balasan Yang Allah Berikan Kepada Orang Mu'min Dan Seksaan Terhadap Orang Kafir Mana itu? Orang Mu'min Alladzina Amanu Watawas Sobri Watawas Sobri Merhamah Ula'ika Ashabul Memanah Orang kafir Alladzina Kafar Biayatinahum Ashabul Masyamah Alaihim Narun Mu'soda Ya kan? Ya Gitu Alam Naja'allahu Aynain Alam Naja'allahu Aynain Apa artinya? Ini nikmat yang pertama Nikmat Melihat Ya Apa kata Allah? Artinya Bukankah kami telah Memberikan kepadanya Dua buah mata Ya Yang enggak punya ngacung Yang punya ngacung Wah Ngacung KB Alhamdulillah Ya kan? Itu Semuanya ngacung Semuanya punya Ya Terus Walisana Wasafatain Dan Bukankah kami Telah Memberikan Kepadanya Lidah Dan Dua buah Pipir Semua punya ya Masya Allah Semua diberi lidah Dua buah pipir Alhamdulillah Ya kan gitu Itu nikmat Tia Ta'ala Tapi Tidak cukup Alhamdulillah Apa Kiri harus? Fakurokobah Ya Ya Harus apa? Fakurokobah Nah gitu Memerdekakan Eh Membebaskan Tawanan Atau It'amud To'a Memberi Makan Ya Tawada yang Membutuhkan Nah Juga termasuk Nikmatnya Dia Ta'ala Apa Ikhwah? Wahadainahu Najedain Apa Hadainahu Bayanna Lahu Bayanna Lahu Dan kami telah Menjelaskan Kepadanya Apa? Najedain Apa? Najedain Tori kolkhir Wa tori kosar Jalan Kebaikan Dan juga Jalan Keburukan Itu Sudah Allah Ta'ala Tunjukkan Ya Itu nikmat Kan itu Nikmat yang besar Kalau Jalan yang Baik Ditunjukkan Ya kan Agar manusia Yaslukuhu Menempuhnya Dan yang buruk Ditunjukkan Agar manusia Liyajukti Liyajuktani Bahu Ya Berikutnya Falakoktahamal Akobah Falakoktahamal Akobah Apa artinya? Apa Iktahamehwa Apa Ikhtahama Ikhtaro Ejtaza Ejtaza Dishit Datin Wa Su'ubatin Ya Maka Mengapakah Manusia itu Tidak Me Iktaza Tidak Melalui Apa Tidak menempuh Ya Tidak menempuh Jalan yang Siddah Dan Su'ubah Akobah Apa Akobah itu Al-Amrong As-Sokbah Tidak menempuh Perkara yang So'ub Perkara yang sulit Perkara yang Apa itu Sulit Perkara yang mendaki Lagi-lagi Sukara Di manusia Harus Apa Harus Mau Akobah Jumlah Akobah Mau Apa yang Menyelamatkan dirinya Walaupun Itu adalah Apa Ya Sudah So'ub Iya kan Itu Harus Mau Karena Emang manusia Apa tadi Diciptakan V Kabat Iya kan Manusia Diciptakan V kabat Jadi Diciptakan Yang manusia V kabat Tadi apa ya Wah Sebagai bentuk Dari Dia Ta'ala Apa Pembelajaran Langsung Ya kan Itu pembelajaran Langsung Biar orang itu Ngerti Kalau hidup itu Susah Orang harus ngerti Kalau itu susah Jangan Ngira Jangan Nyangka So'ub Mati Rampung Rumah Sani Mati Rampung Kita ngerti Fokus Ngelakoni Nah Yurung Ngaji Ngerti Aku Yurung Mati Ini kan Ngaji Ngerti Nek Mati Di Dihidupkan Lagi Dan Disana Ternyata Dihidupkan Lagi Nah Tergantung Nasib kita Kalau kita disini Susahnya Tidak Lulus Kalau kesah Dengan Susah Nanti Disana Tambah Susah Nah Kita Disini Apa Walaupun Susah Harus Mau Mau Akobah Ya kan Kita harus Mau Akobah Jangan Teluh Kesah Harus Mau Saadah Bahagia Menempuh Akobah Kita Ahlus Ahlus Sahadah Harus Bahagia Menempuh Akobah Nah Itu Supaya Besok Bisa Hilang Kabat Ya kan Supaya hilang Kabat Kabat Bisa Istarohah Filjannah Itu kan Nah Itu Ini Masya Allah Ini ilmu yang Agung ya Dari Al-Quran Ini ilmu yang Ini Al-Quran Makanya kita Bila Kalau ngaji Al-Quran Ya Apa itu Akobah Wama Adro Kamal Akobah Taukah Kamu Apa itu Akobah Akobah Jalan Yang Sulit Yang Kamu Harus Dalam Kesusahan Ini Mau Menempuh Jalan Yang Sukar Apa itu Akobah Fak Kurokobah Fak Kurokobah Wehwah Itku Itku Memlugin Itku Memlugin Disini apa Memerdekakan Budha Termasuk apa Membebaskan Tawanan Kalau Budha Apa Dibibas Dimerdeka Dimerdekakan Budha Dimerdekakan Budha Dari Perbudakan Ya Atau Apa tadi Fakku Asro Membebaskan Tawanan Atau 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 Memberi Makan Fiyaw Mindi Mas Gobah Apa Mas Gobah Maja'ah Memberi Makan Di Musim Pacekli Maja'ah Di musim Apa Pacekli Di musim Musim Kelaparan Pacekli Dewi Panganan Iyo Mepet Ini Singliani Radu Pangan Itu Pacekli Itu Semberi Makan Tapi siapa yang diberi makan Yatiman Dhamakrobah Apa Yatiman Dhamakrobah Memberi Makan Anak Yatim Yang Dhamakrobah Yang ada Hubungan Kerabat Anak Yatim Yang ada Hubungan Kerabat Jangan Malahan Memakan Warisan Anak Yatim Jilat Tidak Tapi Bagaimana Memuliakan Mereka Memberi Makan Anak Yatim Yang ada Hubungan Kerabat Atau Memberi Makan Siapa Aum Miskinan Dhamat Robah Atau Memberi Makan Siapa Orang Miskin Yang Dhamat Robah Orang Miskin Yang Apa Dhamat Robah Orang Miskin Yang Fakiron Orang Miskin Yang Fakir Apa Dhamat Terbah Klasiko Biturob Kenapa Menang Menang Lemah Ya Sampai Orang Motor Mobil Pesawat Barang Miskin Nampai Lemah Ya Nampai Lemah Sukun Nampai Lemah Lasi Lasi Kobit Turab Kenapa Minal Fakri Wul Hajah Dikarenakan Memang Butuh Ya Karena Butuh Karena Fakir Dan Butuh Nah Itu Kita Suruh Ngasih Makan Ya Sebagai Bentuk Apa Sebagai Bentuk Mensyukuri Allah Atas Nikmat Mata Dan Bicara Ya Dan Bicara Ya Itu Begitu Lanjutnya Penjelasan Apa Penjelasan Balasan Balasan Bagi Siapa Yang Mau Dengan Kesusahan Ini Dia Bahagia Menempuh Jalan Yang Menanjak Dan Siapa Yang Dengan Kesusah Ini Dia Jadikan Alasan Keluh Kesah Ya Kan Gitu Di Kesusahan Ingat Jangan Untuk Alasan Keluh Kesah Tapi Nanti Ada Balasannya Bagi Siapa Yang Ini Kesesahan Dia Bahagia Untuk Menempuh Jalan Yang Akobah Yang Naik Lagi Sukar Apa Itu Jalan Yang Lagi Sukar Itu Apa Jalan Yang Naik Lagi Sukar Jalan Yang Naik Lagi Sukar Itu Apa Merbabu Apa Lawu Yang Jalan Naik Lagi Sukar Selogiri Bukan Menganggung Mobil Tekan Menuh Ini Apa Regil Yang Naik Lagi Sukar Apa Ya Apa Membebaskan Tawanan Melepaskan Tawanan Memerdekakan Budha Itu Namanya Apa Naik Lagi Sukar Itu Naik Kan Gitu Makanya Kita Rada Ngos-ngosan Rada Ngos-ngosan Juga Ada Tarik 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 Napas Untuk Bisa Melakukan Fakku Rokobah Atau Bisa Itamun Ya Diman Aum Miskinan Yawmin Di Mas Gubah Itu Tidak Perlu Ngos-ngosan Juga Itu Memang Naik Lagi Sukar Ya Ya Gitu Tewah Kita Harus Alus Saadah Dengan Kesusan Harus Bahagia Itu Yang Mudah Ya Tapi Kita Harus Bisa Harus Bisa Nah Supaya Enggak Merasa Berat Gimana Ya Kamu Lihat Orang-orang Lain Yang Lebih Diuji Daripada Kita Ujian Lebih Berat Ya kan Gitu Seperti Melihat Nabi Musa Salam Tertindas Bersama Kaumnya Diperintah Untuk Menghadapi Fir'aun Ya kan Itu kan Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Besar Ternyata Nabi Musa Apa Sabar Beliau Bahagia Tidak Keluh Kesah Tidak Mengelak Dari Tugas Hanya Minta Apa Minta Dilapangkan Dadanya Ya kan Hanya Minta Dilapang Dadanya Agar Bisa Bahagia Menerima Kewajiban Ya kan Robish Rohli Sediri Wayasirli Amri Begitu Ya kan Begitu Ini ngaji Nabi Ada Mutung Ya Ini Robish Rohli Sediri Wayasirli Amri Gitu Wajah Mutung Astagfirullah Itu Kalau Terasa Berat Bilang Aca Robish Rohli Sediri Wayasirli Amri Gitu Ya Jangan Mutung Gak Bagus Kecuali Apa Perindah Yang Lebih Bagus Silahkan Berikutnya Tadi Penjelasan Apa Balasan Ya Untuk Balasannya Ya Jadi Kita Kalau bisa Seada Bisa Bahagia Dengan Kesusahan Memenempuh Aqobah Dengan Cara Apa Dengan Cara Summakana Minalladina Amanu Watawasawbis Soberi Watawasawbil Marhamah Nah itu Ikhwah Jadi Kemudian Apa Orang Orang itu Yang Dia Termasuk Apa Termasuk Termasuk Aladina Amanu Orang-orang Yang Beriman Terus Tawasaw Bisobri Watawasaw Watawasaw Sebagian Mereka Memberikan Wasiat Kepada Sebagian Yang Lain Apa Itu Wasiat Mahfud Apa Wasiat Itu Apa Wasiat Itu Kesan Apa Wasiat Al-Amru Muakkadu Al-Amru Al-Muakkadu Perintah Yang Ditakkit Ya Al-Wasiat Al-Amru Al-Muakkadu Perintah Yang Ditakkit Itu Wasiat Al-Amru Al-Muakkadu Perintah Yang Ditakkitkan Namanya Wasiat Jadi Kemudian Ada Diantaranya Orang-orang Yang Beriman Dan Sebagian Mereka Memberikan Wasiat Kepada Sebagian Lain Apa Perintah Apa Sabar 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 apa Ya Sabar Fikabat Ya kan Sabar Fikabat Sekalipun Gabat Harus bisa Alal Akobah Ya kan Alal Akobah Ala Adail Ala Adail Wajibat Ala Tarki Al-Mahzurot Ya Al-Mukharramat Al-Ma'asi Terus Sabru Ala Masyaib Alal Masyaib An An Ayya Jazia Fihah Mau sabar 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 Di atas Musibah Apa Artinya Loroyobent Toknoway Nabi Maksudnya Apa Sabar Ya Tidak Bang Nabi Buktinya Menyuruh Berobat Berarti Sabar Sabar Musibah Berarti Sabar 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 Berobat Memah Mipi Maman Sabru Al-Masyaib Sabar Sabar Di atas Musibah Sabar Meninggalkan Keluh Kesah Apa Sabar Meninggalkan Keluh Kesah Berobat Diperintahkan Ya kan Itu Tapi Yang dimaksudkan Sabar Dalam Musibah Adalah Sabar Meninggalkan Keluh Kesah Sabar Sabar Sambat Meninggalkan 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 Apas Lama Meninggalkan 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 Itu namanya tawasaw bisobri. Tawasaw bisobri. Tawasaw dengan sabar. Sabar ada kabat, sekalipun kabat dalam susah-susah pahit, tetap kita menempuh akobah. Apa menempuh? Adaul, wajibat tarkul, muharamat asabru'alal dengan makna apa? asabru'an ayyajazi'a fiha Ya, sabar meninggalkan telukesah. Itu makna sabar menjalani musibah. Ada pun berobat, tidak bertentangan dengan sabar. Yang bertentangan sabar itu apa? Telukesah. Ya, telukesah. Itu yang bertentangan dengan sabar itu telukesah. orang berobat kok jenisnya sabar. Ya, karena Nabi memerintahkan sabar dan memerintahkan berobat. Kan gitu kan? Itu, kita dasarnya Nabi yang gitu. Lagi banyak keberadaan dokter ya, rapopo'ya. Lagi, kita ngomong, dokternya apa yang ngerti? Kita ngomong. Lagi, apaan ini? Kirangan terus Ya, itu. Kalau kesah kan mengeluh. Ya, itu. Kan mengeluh. Ya, itu kan menyampaikan informasi namanya. Ya, kan? Kan menyampaikan informasi. Ya. Dan menyampaikan kepada orang yang kamu percaya. Siapa yang kau ajak berunding gitu? Dokter kan gitu. Atau yang kau anggap tahu kan gitu. Ya, itu namanya ya Minbab Tadawo kan namanya. Mencari obat. Mencari solusi gitu. Tentukan begitu. Terus Buat Tawasaw Bil Marhamah dan sebagian mereka dengan sebagian ini memberikan wasiat Al-Amru'al Mu'akad Bil Marhamah. Apa Marhamah? Bil Rahmah. Untuk Rohmah. Apa untuk? Untuk saling kasih. Ya. Saling kasih sayang. Saling kasih sayang. Saling kasih sayang. Bila kamu? Kamu suka enggak memberi sayang? Suka atau memberi sayang itu? Kasih sayang. Itu Rohmah itu. Kasih sayang. Apa balasannya mereka? Balasannya ada. Apa balasannya? Ada. Ada. Itu bukan sia-sia. Itu bukan Mubadhir. Ya. Makanya lakukan. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian yang memberikan balasan hal tersebut. Nah gitu. Apa balasannya? Ula'ika ashabul ma'imana. Mereka itu apa? Golongan kanan. Kegolongan kanan. ashabul ma'imana. Golongan kanan. Ya. Mereka itu golongan kanan. Nah gitu. Kalau Al-Quran adanya golongan kanan terus golongan yang sangat kanan bagus lagi ya kan. Ashabikun. Ashabikun toh. Kan gitu. Sama golongan kiri itu dalam Al-Quran gitu ya toh. Gitu. Gitu ada dalam Al-Quran. Kalau di sini kadang tidak seperti itu. Kanan salah kiri salah. Sih benar? Ya gitu. Kita harus ashabul yaminlah. Kalau gak bisa apa? Ashabikuna ashabikun ya toh. Kan gitu. Ashabikun-ashabikun kita lah ashabul yaminlah gitu. Ashabul maimanah ya. Kan gitu. Nah. Sebelah ini yang kiri. Siapa yang kiri? Eh wah. Walaydi nakafarubi ayatina. Siapa? Dan orang-orang yang mengingkari yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Kafir terhadap alamat kebesaran Allah. Coba. Baru mengingkari alamat walimah baik. Katakan gue ini ya. secara percaya. ada kajang ada kajang ada kajang yang berpercaya. Udah, ada alamat yang berlimahan seperti ini. Seperti ini menghormati. Seperti ini menghormati. Ya gitu. Jadi sebab tekan jelas. Sampai pada tujuan dan maksud manusia dicip takkan enggak bakal bisa. Bagaimana bisa melaksanakan menyembah Allah enggak bakal bisa. Ya kan? Ya gitu. Ya gitu ya, Wah. Apa kata Allah orang yang seperti itu? Alatina kaurubi ayatina Hum ashabul mas'amah. Mereka adalah ashabul mas'amah. Apa itu? Ashabul as'imah. Mereka adalah golongan kiri. Kiri beruntung enggak? Enggak. Apa kata Allah? Allah alaihim narun narun narum muqsodah. Alaihim narum muqsodah. Apa ikhwah? Mereka berada dalam nar. Apa? Mereka bertanggung jawab alakan. Mereka bertanggung jawab di atas api. neraka. Apinya tertutup rapat. Tidak ada ventilasi. Tidak ada ventilasi. Ya. Apa artinya muqsodah? Enggak kelihatan itu. Enggak kelihatan. Tidak pakai lampu. Sebetulnya masih kurang. Apa? Mutbakoh ya. Mutabakoh muqol lakoh mutbakotun muqol lakotun abu wabu ha. Ya. Jadi dalam api yang tertutup yang dikunci pintu-pintu pintunya. Ya. yuk lanjut. Baca bawa wa wabdohahu lahu wa wabdohahu lahu wa banalahu tariqul tariqusari tariqasari wa hadarahu wa hadarahu minhu wa hadarahu minhu wa yajibu an yaskuro hadihil hadihil nikmati hadihil nikmata hadihil nikmata wa yatawajjah wa yatawajjuh jah fatawajjah yatawajjahu yatawajjahu ila maulahu wa khaliqahu wa khaliqihi wa khaliqihi wa ibadatihi wa an yahzuro wa yahzaro wa an yahzaro min asbabil halaki wa yati ya Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan dua mata untuk melihat yang dengannya melihat yang dengan dengan keduanya melihat dan dua pipir yang dengan keduanya meminta pertolongan atas menggunakannya untuk berbicara yang digunakannya untuk berbicara dan Allah dan ropnya menunjukinya dan ropnya menunjukinya kepada jalan kebaikan dan menjelaskannya dan menerangkannya jalan keburukan dan hati-hati darinya dan mengingatkannya darinya dan mengingatkannya darinya dan wajib maka wajib maka wajib untuk menyukuri nikmat ini dan maka wajib kepada kesempurnaannya kesempurnaannya pencipta penciptaannya dengan dengan beribadah dan ber hati-hati dari sebab-sebab kebinasaan dan kesehatan ya yang pertama apa satu fakta yang harus manusia akui bahwa dia ta'ala telah memberikan nikmat ke manusia dua mata yang dengannya dia bisa melihat dan dua bibir yang dengannya dia menggunakannya untuk bicara juga dia ta'ala telah menunjukinya jalan kebaikan dan menerangkannya dan menjelaskan kebujaran keburukan dan mengingatkannya ini kalau jalan yang baik apa kalau jalan yang baik apa diberi penjelasan cara melaksanakannya ya kalau jalan yang salah yang buruk bukan diterangkan cara-cara memakainya diperingatkan jangan ke sana gitu kan gitu nah gitu itu ya kan kan gitu nah apa wajibanya bersyukur saya jibu ayya syukur maka wajib bersyukur bersyukurnya dirinya apa apa tanda bersyukur ya tawad jahu ya tawad jahu ilamaulah ya maka dia hendaknya berjalan menghadapkan wajah kepada tuannya gitu gitu ojo malahan membelakangi berpaling udah tuanmu yang memberimu nikmat seperti itu malah kamu ngadep ya orang gelom ya kan gak mu ya tawad jahu ilamaulah nah gitu pada apa bersyukur mensyukurinya dengan cara apa ya tawad jahu ilamaulah mau menghadap mau ngadep kepada tuannya ya kan kepada tuannya apa cara menghadapnya bil ibadah dengan suatu perbuatan yang paling mulia dengan apa satu perbuatan yang paling mulia apa itu perbuatan yang paling mulia ibadah 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 menyembah melaksanakannya dengan puncaknya cinta bersama puncaknya ketundukan nah itu semestinya begitu semestinya demikian itu cara bersyukur kepada yang telah memberinya apa mata dan lidah bibir bibir nah gitu kamu ya kamu punya bibir enggak berapa dua ya Alhamdulillah jadi bagus bagus loh bagus lupa boleh enggak lupa nikmat lupa kewajiban lupa 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 ibadah menghadap kepada yang menciptakannya menghadap kepada yang menciptakannya dengan melakukan ibadah sebagai perbuatan yang paling paling mulia ya kan gitu begitu ya wah ya itu minimalnya ya gitu minimalnya itu minimalnya itu bukan maksimalnya ya minimalnya begitu kalau maksimalnya ya sampai apa berdakwah ya tau saya berdakwah saya berdakwah mengajak manusia kepada jalan tersebut kan gitu ya minimalnya kita mau berjalan ke sana menuju sang pencipta dengan cara menyembahnya ya kan itu kan beribadah itu gitu minimalnya jadi kamu ingat kalau belum menyembah itu ingat ya tau ingat apa ingat apa kalau belum menyembahnya ingat ingat apa ingat mata ingat mata ingat mata salah sampeyan orang ibadah malah matanya kan ini anggumu tau pas orang ibadah ya lah ya ingat lah mata itu ingat gitu kamu sedang apa ingat mata loh aku dia mau tau orang ibadah itu kan gitu kok saya malah pakai mata untuk yang lain-lain kan gitu ingat mata ya ingat lesan dan lidah dan dan bibir ingat ini yang menciptakan dia subhanahu kotaal saya harus menuju kepadanya beribadah gitu jangan malahan untuk komen yang ibadah astagfirullah diberi lesan malah untuk komen kepada yang beribadah komennya miring banget lagi ya saya pernah di komen siang-siang melakukan masjid ada orang di teras kipas-kipas dia apa komennya kayak pernah ngerasa kayak panas dari kayak pernah ngerasa kayak panas gitu dia punya lidah malah untuk komen ibadah untuk untuk ibadah ya kan itu jangan malah untuk komen gitu untuk ibadah gitu siap terus nomor 2 Bismillahirrahmanirrahim Fiyamil Maja'ati wa sadaqati ala alal miskin alladhi la shay'un indih rasai'a indahu la shay'a indahu wa nahwi dhalika wa nahwi dhalika min a'mali shay'ati wajib bagi insan wajib atas manusia wajib atas manusia untuk meremehkan kesukaran iktiham itu menganggap mudah kesukaran tadi apa tadi ada tuh iktahama tadi iktahama kan ijtazah ijtazah bi sidatin wa su'ubah menempuh melalui mau melalui mau menempuh mau menjalani mau menyeberangi ya apa menyeberangi ya ya gitu mau menyeberangi gitu ya terus mau menyeberangi kesulitan dengan berjuang untuk dirinya agar mendapat kejelasan tentang adabnya Allah dan hukumannya agar diselamatkan agar diselamatkan dari adabnya Allah dan hukumannya dengan beramal soleh seperti membebaskan buddha dan memberi makan yatim pada hari pada mus pacaklik hari hari pacaklik hari kelaparan dan berusaha tegah pada orang miskin yang dia tidak memiliki apapun di sisinya dan semisal hal itu dari amal-amal soleh ya ini ya manusia itu wajib 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 ikhtihamul akobah wajib menyeberangi jalan yang sukar lagi menanjak semua menempuhnya itu semua mengarunginya bagaimana caranya bi mujahadati nafsihi dengan cara melawan nafsunya apalagi bi amalis solehah dengan amal yang soleh contohnya contohnya apa id kurrikob id amul yatim as sodakoh alal miskin ya terus terus nomor 3 halisah ashabul yaminihum alladhina amanu billahi wa amilu salihati rambung ya rambung sudah ya sudah ya sudah saja lagi ini makasih keburu jamaahnya ya itu subhanakallahumma rambun nabi hamdika syadu'ala ilaha ilaha astag astagfirullah wa tukuh ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh